Halo Assalamualaikum, nama saya Indahayu Kuswindayani Saya merupakan mahasiswa semester 7 program studi akutansi dari Universitas Selamat Riyadi Surakarta Di sini saya akan menyampaikan testimoni terkait dari pembelajaran PR bagi saya atau public relation, proses pembelajarannya, materi yang menarik menurut saya dan juga pengalaman membuat blog Yang pertama, apa yang dimaksud public relation? Public adalah masyarakat, relation adalah hubungan Jadi public relation adalah hubungan masyarakat Dapat disimpulkan bahwa public relation kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan public sasaran dan juga public relation menjalin komunikasi yang baik kepada organisasi eksternal maupun internal Materi dalam pembelajaran public relation mencakup Yang pertama, ruang lingkup public relation Yang kedua, public relation di era digital Yang ketiga, performan public relation official Yang keempat, manajemen public relation dalam pencitraan organisasi Yang kelima, manajemen public relation Yang keenam, marketing public relation Yang ketujuh, public speaking Yang kedelapan, media relation Yang kesembilan, workshop media relation Yang sepuluh, personal branding Kesebelas, manajemen krisis Kemudian yang terakhir adalah etika public relation Yang pertama, apa itu manfaat public relation menurut saya Yaitu membangun citra diri atau image ya Biasa disebut image Adanya public relation juga sebagai media penyalur informasi dan komunikasi Bagi pihak internal maupun eksternal Serta pengelola publikasi media Kemudian, pelatihan dan riset yang terkait dengan masalah pencitraan lembaga Peran public relation itu sering disebut humas Atau sering disebut dalam masyarakat luas hubungan masyarakat Kemudian, apa itu musuh humas Yaitu memberikan informasi Untuk membekali akutansi lebih khus Agar mampu bersaing dalam dunia luar Adanya public relation atau humas Menyelaraskan antara public speaking dengan media Sehingga dapat mengetahui Bagaimana membangun humas yang baik dalam masyarakat Bagaimana citra diri dalam lembaga A Seperti itu Lembaga B seperti itu Jadi contoh citra dirinya Image sudut pandang orang itu Bagaimana terhadap humas tersebut Kemudian, apa pentingnya mata kuliah public relation? Public relation Mata kuliah public relation itu dirancang untuk memberikan pemahaman Konsep serta keterampilan Sehingga mahasiswa mampu mengelola isu dan informasi dengan efektif Untuk membangun reputasi dan pencitraan pada level personal dan organisasi Sehingga mendapat dukungan positif dari publik maupun masyarakat Tujuan dari pembelajaran public relation ini Yaitu agar mahasiswa memiliki pemahaman keterampilan Kemampuan dan kemauan Untuk mengimplementasikan public relation pada level personal dan organisasi Kemudian, yang kedua Membahas Materi yang menarik Menurut saya sendiri ya Yaitu public speaking Karena apa? Dalam public speaking itu kan Membahas cara menyeluruh Oh bagaimana? Berbicara di depan umum itu bagaimana? Salahnya agar percaya diri itu bagaimana? Public speaking kunci dalam komunikasi yang benar ya Public speaking seni berbicara di depan halayak umum Di depan audien Yang dipengaruhi oleh kontrol emosi pemilihan kata Nada bicara Kemampuan mengendalikan suasana Tanpa malu-malu Ia berdiri di depan audien Rasanya bagaimana malu Atau canggung Seperti itu Alasan mengapa harus menguasai public speaking Karena public speaking merupakan kunci untuk meraih sukses Tuntutan zaman dan teknologi Tuntutan profesi Persaingan dan menjanjikan finansial dan non-finansial Kemudian Proses dalam pembuatan blog Pengalaman saya dalam pembuatan blog ya Blog sangat bermanfaat bagi saya Karena ketika kita menuliskan apapun diri kita dalam blog Sama saja kita mempromosikan diri kita Dikenal publik Dikenal masyarakat luas Melalui blog kita Juga bisa berkolaborasi dengan media lain Kita dapat membangun citra diri Kita melalui blog ini Jadi dalam kita membuat blog itu kan Kita dapat nilai masyarakat lain Oh seperti itu Sudut pandangnya bagaimana Itu kan menciptakan citra diri Image sikap kita Bagaimana apa yang menarik dari kita Apa yang berbeda dari kita itu apa Seperti itu PR ini merupakan mata kuliah yang benar-benar penting ya Bukan untuk penting segalanya Bukan Tapi kan mendukung dalam tuntutan zaman seperti ini Adanya public relation ini kan Membahas oh bagaimana membangun citra diri yang baik Yang positif Agar dikenal masyarakat luas Untuk menjalin hubungan yang baik bagaimana Komunikasi yang baik Kepada media relation bagaimana Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan Yaitu pengalaman dalam membuat blog Yaitu bahwasannya dalam membuat blog itu Kita tidak perlu berfokus dalam Oh informasinya harus disampaikan secara menyeluruh total Atau semuanya Namun kita perlu memperhatikan bahwa dalam membuat blog Perlu Perlu menarik minat pembaca Oh bagaimana agar tampilan blog itu tidak membosankan bagi yang membaca Sehingga kita harus memperhatikan tema Tema pada blog kita Atau template-nya Wallpapernya dalam blog kita Kemudian pemilihan kata yang tidak membosankan Diberikan ilustrasi gambar yang menarik Agar pembaca tidak mudah busan dengan penyajian blog kita Seperti itu Semangat kalian dalam membuat blog Semoga mendapatkan harga menghargaan Seperti ini Terima kasih Pak Suharno Saya masuk dalam penyajian blog yang terbaik Dalam kelas saya Terima kasih Pak Suharno Sekian yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Suharno